Kami akan datang ke 5 lembaga, Komponas, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Judisial, dan Komisi 3 DPR Artinya, pertama Jaksa Agung terhadap perusahaan prosedur, MA terhadap pendudukan hukum yang kami duga DPR RI, supaya memanggil, ini kan pengawas, memanggil ini mereka-mereka yang kita anggap ini tidak profesional Dan tidak adil ini, termasuk Kejaksaan Agung, Kak Polri, Mahkamah Agung, kemudian komponas, komponas di sini ada kriminalisasi Sebagai pengawas, yuk kita sama-sama, kita buka-bukaan fakta nanti dan data Insya Allah semua mendukungan selain kami juga akan melakukan PK Tapi problemnya, administrasi di Indonesia ini sangat parah, kita nyuratin berapa kali, tidak dibalas Nah bagaimana kalau itu terjadi? Sepertinya memang, no fear of no justice Makanya kita minta juga kepada media, seluruh media, untuk mengawal kasus ini Ini tidak sederhana, ini bangsa kita nih, akan rusak apabila ini dibiarkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Uiwots, AS Channel, Insya Allah Mensosialisasikan Adanya ketidakadilan dan ketidakprofesionalan Dari penegakan hukum Yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Jadi kita ragu menyebut Agung kepada Mahkamah yang sesungguhnya tidak Agung Tolong dijelaskan singkat jelas Gimana tidak profesional dan tidak adil nih Terhadap kasus Bunda Meri Lampung Di Kota Bumi, Lampung Utara Silahkan Baik Yang jelas Ketika Bunda Meri telah diputus bebas di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Kota Bumi, Lampung Utara Kemudian Jaksa Kasasi Dan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung Dengan putusan yang sangat luar biasa Apa luar biasanya? Disitu antara lain ketitunya menyatakan bahwa Ada dua surat bukti Surat dari Adi Setiadi yang dipakai di persidangannya Sementara persidangan Adi Setiadi Dan Bunda Meri itu berbeda Dimana Adi Setiadi ketika persidangannya di Bunda Meri telah menyatakan bahwa BAP yang dikeputusian adalah fitnah dirinya Ini fakta persidangan Kemudian kita juga ada politik Artinya tidak cermat untuk mengambil sebuah keputusan Dan ada pendudupan hukum disitu Kemudian untuk Jaksa Jaksa juga sangat luar biasa Terlalu bernafsu untuk menahan Bunda Meri Beliau bukan maling, bukan rampok, bukan koruptor Bukan penjahat kelas kakap Hanya ada sebuah yang dianggap kesalahan Yang penting juga tidak relevan Dieksekusi dengan kesalahan prosedur Dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhab Pasal 57 Ayat 1 Yang menyatakan Tersangka dan terdakwa Berhak didampingi penasihat hukum Ketika dilakukan penahanan Bunyi pasnya Tersangka dan terdakwa Yang mengalami penahanan Berhak Menghubungi penasihat hukum Tetapi Ketika Bunda Meri ingin menghubungi penasihat hukum Tidak diakomodir Dengan alasan-alasan yang tidak begitu tepat Intinya Ketika sudah dibawa ke Rutan Barulah Kita dihubungi Nah ini Ini yang sangat menarik Kalau itu Bukan luar biasa Luar biasa itu untuk hal-hal yang bagus Ambranul Itu Tidak profesional Tidak profesional dan tidak adil ya Bang Gimana aspirasi Teman-teman di sana Ya yang pasti kami Saya prihatin Atas penangkat Pemirsa Meri Yang sangat emang Benar-benar tidak sesuai prosedur Yang siapa Terburu-buru Pihak terdaksaan Ya semoga ada Kedepan ini Apa ya Setelah itu Ada langkah-langkah Yang konkret lah Untuk Perubahan ini Supaya Makanya panglima bes Apa sarannya Kalau tetap tidak dianggapnya Ya Kita Kalau bisa Kita adakan Suatu Gerakan Misalnya Ya gerakan aksi Kembali Karena Ini jelas Ada penyimpangan hukum Saran saya Gerakan yang Konstitusional Laporkan Jaksa yang Tidak sesuai dengan Kohab itu Sehingga Kena dia Pasal 421 Dari Keadaannya ada Dia dipidana 2 tahun 8 bulan Karena dia Menyepelekan Advokat Ya Dan Apa Memerintahkan sesuatu Atau dia membiarkan Sesuatu Dia dipidana 2 tahun 8 bulan Buatlah gerakan Bagaimana Buat laporan Polisi Kepada Jaksa Dikajari Insya Allah Jelas sampai disitu Insya Allah Ada tambahan lagi Ada tambahan Bahwa Kami juga Besok Insya Allah Di hari Senin Oh iya Besok tanggal 28 Besok tanggal 28 Agustus 2023 Hari Senin Kami akan datang ke 5 lembaga Komponas Kejaksaan Mahkamah Agung Komisi Yudisial Dan Komisi 3 DPR Artinya Untuk Allah ke 5 itu ngapain Pertama Jaksa Agung Terhadap perusahaan prosedur MA terhadap jendela penuhukum Yang kami duga DPR RI Supaya memanggil Ini kan pengawas Manggil ini Mereka-mereka yang Kita anggap Tidak profesional Dan tidak adil ini Termasuk Kejaksaan Agung Kak Polri Mahkamah Agung Kemudian komponas Komponas disini Ada kriminalisasi Terhadap Buda Meri Sebagai pengawas Yuk Kita sama-sama Kita buka-bukaan Fakta nanti Dan data Insya Allah Semua Mendukungan Selain kami juga Akan melakukan PK Tapi problemnya Administrasi di Indonesia ini Sangat parah Kita nyuratin Berapa kali Tidak dibalas Nah bagaimana Kalau itu terjadi Sepertinya memang No fear of no justice Makanya kita minta juga Kepada media Seluruh media Untuk mengawal Kasus ini Ini tidak sederhana Ini bangsa kita Yang akan rusak Apabila ini dibiarkan Problemnya lagi Takut melakukan kesalahan Karena kita Pasti ribut Ya untuk apa Pemilu udah bayar Mahal-mahal Akhirnya curang Itu Itu filosofisnya Jadi untuk itu Kita bikin ribut lah Pendegakan hukumnya Enggak bener ini Gitu loh Nah nanti Dalam mendatangi Lima instansi tadi itu Tolonglah Ada Apa Bukti-bukti Video Atau apa yang Bisa Yang bisa menggerakan Dan minta Nomor telepon baliknya Dan kapan mau dipersoalin Itu tolong ya Saya kira demikian Sudara jelas Semoga Allah redo Dan Buna Meri Sabarlah Jangan ikut bayar Yang Apa namanya Subsidernya itu 20 juta itu Banyak ya Padahal Gak ada usaha Dengan korupsi Saya heran Diputusanku ada Subsidir gitu Padahal yang Demoroki Gerung Rumahnya Bawa bayi Baya gak ada yang dipersoalin Kita gak ada urusannya Bawa-bawa gitu Karena ada fitnah Malah dipersoalin Inilah diskriminatif Yang luar biasa Menegahkan hukum Yang luar biasa Dalam arti Kezolimannya Saya kira demikian Ada lagi tambahan? Cukup Cukup? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh